Perseteruan antara Yesi dan Rian Dono, sepasang kekasih yang batal menikah masih menyita perhatian publik. Setelah sempat bermaaf-maafan di stasiun TV, hubungan Yesi dan Rian Dono bak kembali memanas. Bagaimana tidak, Yesi baru-baru ini mengunggah pertemuannya dengan Dwi Mulyani, wanita yang berpura-pura menikah dengan Rian Dono. Dwi Mulyani sendiri sempat diakui Rian Dono sebagai sepupunya yang berpura-pura menjadi mempelai wanita kala itu. Namun belakangan diketahui, Dwi Mulyani ternyata bukanlah saudara Rian Dono. Ia hanya dibayar Rian Dono untuk menjadi pengantin pengganti. Kini pengantin pengganti dan pengantin asli pun bertemu. Hal tersebut diketahui dari postingan terbaru Yesi via akun TikTok terbarunya, Minggu, 11 Desember 2022. Yesi nampak terlihat mengunggah video singkatnya bersama Dwi Mulyani tengah memakai masker. Dua pengantin perempuan, tulis Yesi di keterangan postingan TikTok-nya tersebut. Alhasil postingan tersebut lantas menuai reaksi dari warganet. Salah satu akun netizen, E, menyebut keduanya sebagai pengantin sertifikat. Sontak dijawab Yesi dengan membalas sebagai pengantin asli dan pengganti. Diduga postingan Yesi bak ditujukan untuk memberikan sindiran kepada Rian Dono. Lantaran Rian Dono diduga menjanjikan Dwi Mulyani sang pengantin pengganti untuk dinikahi. Hal tersebut terkuak dari pengakuan Dwi Mulyani beberapa waktu lalu. Melalui akun TikTok-nya Dwi Mulyani 723 Jumat, 9 Desember 2022, Dwi Mulyani menuliskan ungkapan kekecewaannya kepada lelaki. Dwi Mulyani menyebutkan bahwa pria mana yang harus dipercayanya. Bahkan dirinya mengaku telah lelah jika harus mengulang dengan pria baru lagi. Sindiran yang diucapkan Dwi Mulyani tersebut diduga ditujukan kepada sosok Rian Dono. Diketahui Dwi Mulyani mengaku bahwa hubungannya dengan Rian Dono, ia mengaku memiliki hubungan semenjak awal bertemu. Bahkan Rian Dono berjanji akan serius pada Dwi. Namun hingga kini Rian Dono menghilang dan tidak menemuinya lagi usai kesepakatan setelah resepsi. Di mana Dwi Mulyani masih menyimpan isi pesan WhatsApp dari Rian Dono lebih lanjut, Dwi Mulyani menegaskan bahwa dirinya bukan saudara Rian Dono. Dwi Mulyani menceritakan bahwa dirinya dikenali saudaranya ke orang tua Rian untuk jadi pengganti pengantin wanita. Dwi Mulyani mengaku menyepakati menjadi wanita pengganti karena dibayar oleh Rian Dono. Lebih lanjut, Dwi mengaku bahwa dirinya sebelumnya tidak kenal dengan Rian Dono. Dwi Mulyani mencent Kleiaff 컬� vomiting Dwi Mulyani menceritakan bahwa dirinya dikenali saudaranya ke orang tua Rian Dono.